Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dea Anissa Putri NIM 4193 111 017 dari MSP19 Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 6 pemanfaatan Gilgebra Gilgebra dikembangkan oleh Markus Hohenwan, warter yang berasal dari Austria Ia adalah seorang profesor di Universitas Johannes Kepler JKU Lins Selama pendidikan di universitas, dalam jurusan ilmu komputer dan matematika terapan Ia mengembangkan perangkat lunak pendidikan matematika Gilgebra Dan telah memenangkan berbagai penghargaan software di Eropa dan Amerika Serikat Sejak saat itu, Gilgebra terus mengalami pengembangan Penemu dan perancangnya terus berusaha memperbaiki kekurangan dari program Gilgebra ini Sampai saat ini, telah muncul Gilgebra 5 sebagai perbaikan dari Gilgebra 4.4 Pada Gilgebra ini telah banyak dijumpai gambar dan bentuk 3 dimensi atau 3D Selain itu, selain pada komputer, aplikasi ini juga dapat digunakan pada handphone Android maupun iPhone Dengan cara mengunduhnya melalui Play Store atau App Store Gunakan kata kunci Gilgebra pada kolom search, lalu unduh dan tunggu sampai proses instalasi selesai Selanjutnya, kita akan lebih mengenal mengenai Gilgebra Gilgebra merupakan aplikasi matematika dinamis yang dapat memvisualisasikan, mendemonstrasikan, dan mengkonstruksikan konsep-konsep matematika Aplikasi yang dibuat dengan prinsip penggabungan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus ini Dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematika Menurut Gilgebra, Gilgebra adalah program komputer yang digunakan pada pembelajaran matematika Khususnya pada geometri dan aljabar Program ini dapat digunakan secara bebas dan dapat diunduh dari laman resmi www.gilgebra.com Program Gilgebra ini sangat terkenal dan telah digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia Baik itu pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan kalangan pengguna lainnya Nah selanjutnya, saya akan menjelaskan menu bar pada Gilgebra Nah ini merupakan tampilan dari Gilgebra Di sini garis 3 ini, jika kita klik ada beberapa menu Kemudian di sini merupakan tempat untuk meng-input dari persamaan-persamaan atau equation yang akan kita masukkan Dan ini merupakan gambar tempat untuk grafiknya Atau style bar graphic view Di atas ini merupakan toolbar Nah menu bar ini merupakan bagian utama yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi Gilgebra Ini merupakan menu bar Nah menu bar ini merupakan bagian utama yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi Gilgebra Menu bar terdiri dari file menu, edit, perspective, view, setting, tools, help, date, bag, and sign in Menu file ini digunakan untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengekspor sebuah file Serta menutup program yang telah dikerjakan Terdiri dari new, open, set, export image, share, download as, print, preview Selanjutnya ada menu edit Menu ini berfungsi untuk mengedit teks atau gambar Terdiri dari undo, redo, graphic view to clipboard, copyboard, paste, options, dan seller all Selanjutnya menu perspective Nah menu perspective ini terdiri dari graphing, CAS, geometry, 3D graphics, spreadsheet, probability, exam mode Ini berguna untuk menentukan bentuk grafik seperti apa yang akan kita cari Selanjutnya ada menu view Menu view dapat digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja dari Gilgebra Kita mau tampilan yang seperti apa Tinggal klik tanda centang di sini Dan langsung berubah tampilannya Selanjutnya ada menu setting atau menu option Nah menu setting ini Digunakan untuk mengatur berbagai fitur tampilan Seperti pengaturan ukuran huruf, pengaturan jenis style, objek-objek geometri, dan sebagainya Kemudian ada menu tools Nah menu tools ini dapat digunakan untuk mengatur peralatan pada Gilgebra Seperti mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan, membuat toolbar baru dari beberapa fungsi toolbar yang telah ada Serta menghapus dan memodifikasi nama dan ikon toolbar Selanjutnya ada menu help dan feedback Nah menu ini menyediakan petunjuk teknis dan penggunaan program Gilgebra Selanjutnya ada menu sign in untuk memasukkan akun kita Setelah itu ada toolbar pada Gilgebra Nah toolbar itu ini, ini bagian toolbar Merupakan bagian yang dapat membantu pengguna dalam membuat grafik, bangun data, dan bangun ruang Ada pun fungsi dari setiap toolbar yaitu Yang pertama ikon ini Nah ikon ini terdiri dari move, free hand shape, dan pen Move digunakan untuk memindahkan atau menggeser posisi grafik Free hand shape digunakan untuk membuat garis secara sembarang dengan awal murah berapa bentuk tulisan tangan Kemudian pada jendela kiri akan muncul titik pada garis tersebut Selanjutnya ada menu pen, nah berguna untuk menulis atau menggambar Ataupun membuat goresan pena Selanjutnya ada icon ini Selanjutnya point digunakan untuk membuat suatu titik pada grafik Point on object digunakan untuk membuat titik pada bagian dalam suatu objek Attach or detach point digunakan untuk menggunakan suatu titik dengan mengklik titik tersebut Kemudian ada intersect yang digunakan untuk melihat perpotongan dua objek dengan cara memilih dua objek atau klik langsung pada perpotongannya Selanjutnya ada midpoint or center digunakan untuk menentukan titik tengah dan titik pusat suatu objek Kemudian ada complex number untuk menentukan complex number Kemudian ada extremum Kemudian ada untuk roots Selanjutnya icon yang ketiga Yang bentuknya seperti itu Dia terdiri dari line digunakan untuk membuat garis melalui dua titik Segmen digunakan untuk membuat ruas garis antara dua titik dengan cara memilih dua buah titik Segmen with given length digunakan untuk membuat ruas garis dengan panjang tertentu dengan cara memilih suatu titik dan mengisi panjang ruas garisnya Kemudian ada menu line digunakan untuk membuat sinar antara dua titik dengan cara memilih titik awal dan titik akhirnya Kemudian ada menu pony line Kemudian ada menu vector digunakan untuk membuat garis vector dengan memilih titik awal dan titik akhirnya Kemudian ada vektor from point digunakan untuk membuat vektor dengan cara mengklik titik dan garis vektor Sehingga akan muncul vektor yang besarnya sama dengan vektor yang diklik namun posisi berasal dari ikon awal tersebut Kemudian ikon selanjutnya ya, ikon yang keempat Nah ikon yang keempat ini terdiri dari perpendicular line Digunakan untuk membuat garis tegak lurus dengan cara memilih suatu titik atau memilih garis yang tegak lurus terhadap titik tersebut Selanjutnya ada parallel line Digunakan untuk membuat garis sejajar dengan cara mengklik sebuah titik dan garis kemudian akan terbentuk garis yang sejajar dengan garis tersebut Kemudian ada perpendicular bisektor Nah ini untuk membuat garis antara sektor Kemudian ada angle bisektor Digunakan untuk membuat garis bagi dengan cara memilih 3 titik, 3 buah titik atau 2 buah garis Kemudian ada tangan Digunakan untuk membuat garis singgung dengan mengklik sebuah titik singgung pada suatu fungsi Kemudian ada polar or diameter line Nah ini digunakan untuk membuat garis polar dan diameter pada lingkaran atau komik Kemudian ada base fit line ataupun untuk menentukan garis yang paling sesuai dengan antara titik-titik yang ada Kemudian ada locus digunakan untuk membuat garis locus dengan cara memilih titik locus dan titik-titik pada suatu objek Icon selanjutnya Nah ikon ini terdiri dari polygon, regular polygon, rigid polygon, dan vector polygon Kemudian ada ikon ini Nah disini ada circle with center through point Digunakan untuk membuat lingkaran dengan memilih titik pusat dan titik tertentu sebagai titik yang terletak pada buku rusur lingkaran Selanjutnya ada circle center and radius Digunakan membuat lingkaran dengan cara memilih titik pusat dan memasukkan besar jari-jari lingkaran Kemudian ada kompas Kemudian ada circle through points Digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara memilih 3 buah titik Kemudian ada semicircle arch Kemudian ada circular arch Digunakan untuk membuat busur lingkaran dengan membuat titik pusat dan membuat 2 buah titik Lalu ada circumcircular arch Nah digunakan untuk membuat busur lingkaran dengan membuat 3 buah titik Kemudian ada circular sector Digunakan untuk membuat sektor lingkaran dengan membuat titik pusat dan membuat 2 titik Kemudian ada circumcular sector digunakan untuk membuat sektor lingkaran dengan membuat tiga titik yang akan tertetak pada sektor tersebut kemudian ada icon ini ini ada ellipse ada hiperbola ada parabola dan konik truk five points ini untuk digunakan untuk membuat konik pada pada grafik melalui 5 buah titik nah tadi itu masih untuk grafik yang bentuk algebra saja jadi kita tambahkan lagi kita buka klik garis tiga yang di ujung ini kemudian kita bagian view kita centang saja ini ada ikon yang begini ya ini adalah ikon intersect to surpasses untuk membuat perpotongan dua permukaan misalnya membuat kerucut terpancung kemudian ada juga ikon ini yang selanjutnya nah dia ada plan truk three points nah digunakan untuk membuat bidang dengan menggunakan tiga titik kalau plan digunakan untuk membuat bidang dengan menggunakan bidang tiga titik atau sebuah garis dan dua buah titik atau dua buah garis kalau perpendicular plane untuk membuat bidang dengan satu titik dan garis sumbu kalau parallel plane digunakan untuk membuat bidang dengan menggunakan sebuah titik dan titik di garis sumbu selanjutnya ikon yang ini terdiri dari piramid prism extrude to piramid extrude to prism cone cylinder tetahedron cube net surprises of revolution ini sesuai dengan namanya nanti ini untuk membuat apa yang menjadi namanya di sini nanti kalau kita klik nanti bisa langsung bisa langsung bahkan kita input nanti kita langsung dapat piramidnya bisa dapat apa dan lain-lain ikon selanjutnya spare width center truk point ini digunakan untuk membuat bola dengan cara menarik kursor kalau spare center and radius digunakan untuk membuat bola dengan memasukkan jari-jari nah ikon ini dari-dari angel distant or length area volume nah angel itu digunakan untuk menentukan sudut dari tiga buah titik atau dua buah garis kalau yang ini digunakan untuk menentukan jarak dari dua buah titik ke bidang lainnya area digunakan untuk mengukur luas dari polygon lingkaran dan bidang lainnya kalau volume digunakan untuk menentukan volume dari piramid krisma kerucut dan bidang lainnya kemudian ikon selanjutnya ini reflect about plane digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan bidang reflect about line digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan sebuah garis kalau reflect about point digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan sebuah titik reflect around line digunakan untuk membuat bidang dari bidang lain dengan cara memasukkan ukuran sudut translate by vector digunakan untuk menajemakan titik koordinat ke dalam bentuk vector sedangkan untuk delete from point digunakan untuk membuat titik baru dari dua buah titik selanjutnya ada ikon abisi ini nah teks atau tekon teks ya digunakan untuk memasukkan teks lalu ada ikon ini nah 3 dari banyak ya disini ada rotate 3D graphic view digunakan untuk merotasi grafik move graphic view digunakan untuk memindahkan grafik zoom in digunakan untuk memperbesar tampilan grafik zoom out digunakan untuk memperkecil tampilan grafik show atau hide object digunakan untuk menampilkan atau menyemarkan suatu objek show atau hide label digunakan untuk menampilkan atau menyemarkan sebuah label copy visual style digunakan untuk menyalin warna dari sebuah objek delete untuk menghaput sebuah objek View in front of digunakan untuk melihat di depan bidang Nah selanjutnya ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya Ini merupakan style bar graph algebra view Bagian ini pengguna dapat melihat daftar objek yang telah dibuat Ditingjau dari fungsi aljabar Pada bagian ini pengguna dapat pula menyembunyikan objek sementara Atau melakukan perubahan terhadap objek tersebut dengan cara Dengan cara di klik kanan Kemudian pilih Selanjutnya input bar Ini input bar ya Berfungsi untuk membantu pengguna dalam mendefinisikan objek matematika Yang terdapat pada tampilan aljabar Tutorial selanjutnya adalah membuat fungsi dengan aplikasi GeoGebra Nah seperti yang kita ketahui ya Dalam pembelajaran matematika ataupun pembelajaran ekstraktal lainnya Ada beberapa macam fungsi Seperti fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi trigonometri, fungsi eksponin, dan lain-lainnya Dimana tiap fungsi tersebut memiliki gambar grafik yang berbeda-beda Secara umumnya, langkah-langkah membuat fungsi itu terdiri dari yang pertama Menentukan terlebih dahulu tipe fungsi yang akan dibuat Yang kedua, memasukkan persamaan berdasarkan bentuk umum fungsi tersebut pada kolom masukan Dan yang ketiga, kita tekan enter, maka akan muncul grafik fungsi Yang pertama, fungsi linear Nah kita akan membuat fungsi linear pada GeoGebra ini Bentuk umum fungsi linear itu adalah fx sama dengan ax tambah b Maka, untuk membuat gambar dari fungsi linear tersebut Kita masukkan bentuk umum persamaannya Contoh, untuk fungsi fx sama dengan 2x tambah 5 Langkah-langkahnya ialah Yang pertama, kita ketikkan persamaan pada kotak input Fx sama dengan 2x tambah 5 Setelah kita ketik, kita tekan enter Nah, dia langsung muncul grafik fungsinya Yang kedua, fungsi kuadrat Nah, bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c Tapi, kalau di GeoGebra ini Untuk memasukkan lambang pangkatnya Maka, dalam kolom pemerintah kita gunakan lambang lainnya Contohnya ya, kita ketikkan fungsinya Kita input bagian yang kedua Sebelumnya kita hapus juga bisa ini Selanjutnya kita tekan enter Kita lihat ya Di sini grafiknya Kita dapat melihat grafik fungsi kuadratnya Kalau untuk melihat lebih jelas Tadi kan misalnya dari bawah kan Tinggal arahkan saja ke bagian ininya Langsung terlihat Kita tarik saja Kemudian gambar yang ketiga itu Kita mau buat fungsi polinom nih Bentuk umum fungsi polinom adalah fx sama dengan anx pangkat n Tambah an kurang 1x pangkat n kurang 1 Tambah Hingga ax tambah 1 Misalnya, contoh kita mau buat grafik dari fungsi polinom Kita masukkan nilainya Buat fx sama dengan x pangkat 4 Tambah 2x pangkat 3 Tambah 3x pangkat 2 x Tambah 5 Kita lihat ya Sudah benar kan Tinggal kita tekan enter Nah muncul Grafik fungsi polinom seperti ini Selanjutnya kita akan menggambar Fungsi trigonometri Kita langsung saja caranya sama seperti sebelumnya Kita hapus dulu ya fx Kita masukkan fungsi trigonometrinya fx sama dengan sin Nah ketika kita ketik sin Disini ada muncul ya Kita pilih sesuai dengan persamaan yang akan kita masukkan Contohnya ini Sin Nanti di dalamnya ini kita klik Sin x Tambah 45 Kurang 4 Langsung saja tekan enter Nah Ini dia bentuk Grafik fungsinya Untuk lebih jelasnya kita bisa Zoom in ya Zoom in atau zoom out Yang ada di ujung sini Ini dia merupakan grafik Fungsi trigonometrinya Selanjutnya kita membuat apa nih? Membuat fungsi eksponen Nah bentuk umum fungsi eksponen adalah Fx sama dengan A pangkat x Kita dapat memasukkannya Contohnya fungsi Fx sama dengan 2 Pangkat x Kita masukkan Kita masukkan sudah Kita enter Nah kita lihat ya Ini yang merupakan grafik fungsi eksponen Gampang sekali bukan? Nah seperti yang kita ketahui Terdapat 2 jenis bangun ruang Yaitu Bangun ruang sisi datar Dan bangun ruang Sisi lengkung Ada pun contoh bangun ruang sisi datar Yaitu balok Kubus Prisma Limas Kalau dia sisi lengkung Kerucut Bola Tabung Nah kita dapat Memanfaatkan menu 3D graphics Untuk membuat bangun ruang dengan mudah Langkah-langkahnya Yang pertama Yang ini Yang garis 3 di ujung Sebelah kanan Lalu kita pilih view Setelah kita buka view Kita pilih 3D graphics Karena ini bangun ruang ya Jadi kita pilih 3D graphics Kita klik regular polygon Kemudian Di bagian sini Kita hubungkan TTA dan TTA B TTA 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 Kemudian muncul dialog box Seperti ini Kita ketik angka 5 Pada kotak dialog Sesuai dengan banyak segi Pada prisma Oke Selanjutnya Kita ketik Kita klik Extrude to prism Lalu kita pilih Salah satu titik Kita klik saja Lalu altitude nya ini Kita masukkan tingginya Sesuai yang kita inginkan Misalnya 4 Oke Nah ini muncullah Bangun ruang Prisma segi 5 Selanjutnya Kita akan membuat Jaring-jaring bangun ruang Pada GeoGebra Untuk membuat Jaring-jaring bangun ruang Pada GeoGebra Caranya cukup mudah Yang pertama Kita seperti Cara sebelumnya Ataupun Langkah sebelumnya Kita telah membuat Sebuah bangun ya Misalnya Bangun ruang prisma Segi 5 Kemudian Kemudian Kita klik ikon tool Yang membuat Icon net Icon yang ini Kemudian kita klik Icon net Setelah itu Akan muncul Gambar jaring-jaring prisma Segi 5 Seperti berikut Sangat mudah bukan? Selanjutnya Kita akan membuat Persamaan ringkaran Dan titik singgung Garis lingkaran Baik Sekarang Kita akan membuat Persamaan ellipse Bola dan hiperbola Pada aplikasi GeoGebra Yang pertama Kita akan buat Grafik persamaan ellipse Nah pada bagian bawah aplikasi Bisa kita tuliskan Persamaan ellipse Yang diinginkan Kalau dalam layar saya Itu bagian input ya Atau bisa juga Dengan menulis Persamaan umumnya Yang bersumbu 0,0 Misalnya X kuadrat per A kuadrat Tambah X kuadrat per B kuadrat Sama dengan 1 Atau pada sumbu AB Misalnya X kurang A kuadrat per A kuadrat Tambah X kurang B kuadrat Per B kuadrat Sama dengan 1 Nah Jika pengguna Menulis persamaan umum Dari ellipse Maka Harus membuat slider Untuk nilai A Dan B Dari persamaan tersebut Kemudian Masukkan nilai Titi A B dan C Pada kota input Lalu kita tekan enter Misalnya pertama Kita masukkan nilai A Sama dengan 0 Kemudian Masukkan nilai Enter dulu ya Dan muncul A sama dengan 0 Kemudian Kita masukkan nilai B Sama dengan 0 Enter juga Kemudian masukkan juga Untuk A besar Minus 2,0 Kemudian kita bisa masukkan Nilai C ya 0,1 Atau bisa kita Buat Apa Kita buat aja poinnya Di Grafiknya Nah bisa juga Kemudian Kita masukkan Kita ketik Ellipse Pada kota input Nah Akan muncul pilihan seperti itu ya Kemudian kita pilih Ellipse Fokus Fokus point Untuk fokus Kita pilih A Besar Fokus satu lagi Kita pilih juga B besar Dan untuk pointnya Kita pilih C Nah Langsung ya Setelah kita tekan enter Muncul gambar seperti itu Itu merupakan gambar Dari persamaan Grafik Persamaan Ellipse Kemudian Itu juga Udah ada langsung Persamaannya Ini yang saya putar Ini merupakan slider ya Bisa putar dari situ juga Kemudian kita akan Menggambar Persamaan Parabola Nah bagaimana sih caranya Yang pertama Penulisan persamaan Om dari parabola Dapat dimulai dengan Membuat slider Untuk nilai A B Dan C Dari persamaan tersebut Maka Misalnya Pertama kita masukkan Nilai A Sama dengan 1 Masukkan juga B sama dengan 0 C sama dengan 0 Itu A B C kecil ya Kemudian A besar Sama dengan 1 B besar Sama dengan 0 Kemudian Masukkan C besar Sama dengan 0 Lalu kita input saja Persamaan parabolanya Y X Sama dengan A X kuadrat Tambah B X Tambah C Kita tekan enter Nah muncul kan Ini sudah ada gambar Grafik persamaan parabolanya Dan persamaan parabolanya Sudah muncul Selanjutnya Kita akan menentukan Untuk mengetahukan Persamaan parabolanya Dari titik A ke gadis F Maka pengguna dapat Menulis parabolanya Pada kotak input Sehingga Akan muncul Pilihan parabolanya Nah misalnya Pertama kita pilih Untuk poin Kita klik poin Di sembarang titik Lalu klik line Nah kita buat juga Di sembarang titik Terserah kita Nah jika sudah Sudah ada poin Tidak ada line Sekarang Kita masukkan Kita ketik Parabolanya Kita masukkan Di input Kita klik Ketik Parabolanya Nah muncul pilihan kan Jika ada muncul pilihan Kita klik Untuk poin Kita masukkan A besar Kemudian Untuk line Kita masukkan F kecil Nah eta entel Muncul gambar Seperti ini Ini adalah Gambar Persamaan Parabolanya Dan itu Samping adalah Persamaannya Selanjutnya Kita akan membuat Persamaan Hyperbola Pada aplikasi GeoGebra Nah pada bagian input Kita bisa tuliskan Persamaan Hyperbola yang diinginkan Atau bisa juga Dengan menulis Persamaan umum Hyperbola Pertama Kita masukkan Nilai A Sambil dengan Satu Ini Slidernya Bisa kita gerakkan Sesuai keinginan kita Kemudian B Kita masukkan Nilai B Sama dengan Misalnya Satu juga Kita masukkan Persamaannya Wah sudah muncul ya Nah ini merupakan Grafiknya Dan di samping Itu persamaannya Kita akan menentukan Persamaan Hyperbola Misalnya Pertama bisa kita Masukkan Nilai titik A B dan C A Minus 2,0 B 2,0 Nah atau bisa kita Klik point Lalu kita Klik aja di Gambar grafiknya Kita klik A, B, dan C Kita klik aja Sembarang Terserah kita Kemudian bisa kita input Hyperbola Salah ya Hyperbola ya Hyperbola Nah sudah muncul pilihan Kita pilih Yang fokus Fokus point Oke untuk fokus Kita masukkan Nilai A besar Fokus satu lagi Kita masukkan B besar Fokus point Kita masukkan C Nah kita enter Langsung muncul Ini Adalah persamaan Hyperbolanya Kemudian kita akan Membuat Alat bantu Ilmu kalkulus Pertama kita akan Membuat grafik Fungsi turunan Untuk membuat Turunan dari Fungsi tersebut Maka kita bisa Menulis Derivative Pada kotak input Pertama kita masukkan Fungsinya ya Fx sama dengan 4x kuadrat Tambah 2 Kita enter Kemudian Kita tulis Kita ketik Derivative Nah langsung muncul Kita pilih Derivative yang function Lalu untuk function Kita ganti Jadi F besar Enter Nah sudah muncul ya Itu persamaannya Itu grafiknya Selanjutnya Kita akan membuat Untuk integral Pertama Integral tak Tentu Nah Ini kita pertama Sama seperti sebelumnya ya Caranya Tidak berbeda Hanya saja bedanya Nanti kita Untuk inputnya Kita masukkan Integral Bukan derivative lagi Pertama kita masukkan Nilai fungsi integralnya Fx sama dengan 6x kuadrat Tambah 2 Kita tuliskan ya Langsung Integral Nah kemudian Muncul pilihan Kita pilih yang function Kita masukkan F Kita enter Langsung muncul Ini adalah Grafik fungsi integral Yang tak tentu Ini adalah Persamaannya Selanjutnya Kita Akan membuat Integral tentu Pada GeoGebra Caranya sama saja Seperti integral Tak tentu tadi Bedanya Nanti kita tunjukkan ya Fx sama dengan Kita input dulu Fungsinya 4x Tambah 2 Misalnya Kita enter Kemudian kita masukkan lagi Sama Integral Kita tulis Kita ketikan Int Baru kita pilih Start x value End x value Ini pilihan lainnya Juga ada disini ya Bisa kita pilih sekarang Function Start x value End x value Functionnya itu Buat app kecil Nah kita harus perhatikan ya Besar kecilnya ya Nah misalnya Batas bawahnya 1 Batas atasnya 2 Kita enter Tereng Langsung muncul deh Grafik Fungsi integral tentunya Dan ini adalah Hasil dari Pengintegralannya Baiklah Cukup sekian Penjelasan dari saya Lebih dan kuliahnya saya Mohon maaf Wabillahi topik Warhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh